Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita bersama Bro Fikri Jadi Bro Fikri ini sekarang dia kerja di Salah satu perusahaan di Silicon Valley Silicon Valley yang bekerja di bidang IT Nah tapi sekarang ini dulunya itu lucunya Lucunya itu si Bro ini dia masuknya itu dulu elektro Tapi tiba-tiba malah jadi sekarang programming Lu kuliah elektro di UGM Terus tiba-tiba lu teknik komputer gitu ya Terus udah teknik komputer Terus abis itu lu ini Kerja di Indonesia Terus tiba-tiba lu cari kuliah Cari dapatnya di itu ya Dapatnya di Amerika gitu Lu searching aja loh Ya emang cari-cari aja sih Jadi sebenarnya dulu sempet mikir mau kuliah Emang sebenarnya dulu muncarnya sih luar negeri gitu Ada sempet kepikiran mau ke Australia Terus? Tapi setelah mikir lagi Karena senangnya di ilmu bidang komputer Nanggung amat lah kalau misalnya mau ke Australia Ya mending sekalian di pusatnya lah di Amerika Oh betul Ya jadi akhirnya mutusin yaudah Negaranya dulu negaranya maunya di Amerika Nah itu ya cari aja sih bro Karena di Amerika kan banyak banget nih Universitas yang bagus-bagus tuh Ya dari universitasnya sendiri Cari aja yang sesuai minatnya Karena di bidang teknik komputer Itu juga banyak Ininya ada banyak konsentrasinya gitu loh Jadi cari yang sesuai dengan konsentrasinya Kebetulan kemarin aku tuh mencari konsentrasi di bidang security Oh lu udah security lu dari kuliah? Dari yang cari yang tempat kuliah Oh gitu Akhirnya cari yang khusus bidang security Ada beberapa sih universitas yang apply tuh Jadi aku apply ke Jadi lu begini ceritanya Jadi saya nih ada kadang yang pengen penonton gue nih Tonton gue dia pengen masuk bro Pengen masuk ke Amerika nih Dia pengen kuliah nih Pengen ikutin jalan lu nih Banyak soalnya yang tanya gue Pengen masuk ke gimana cara kerja ke Amerika Nah salah satunya kan Dari proses kuliah gini kan Ya Terus Habis itu Ini pasti semuanya pada pengen tau Gimana pada saat set awal bro Lu kan habis kuliah Terus dapet kerja Terus apaan lu Lu cari googling aja gitu Iya Lu googling cari master degree Gini gitu Di Amerika Udah gitu bro Iya Terus lu Lalu 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 Rekomendasi itu gimana tuh Ya tergantung di universitasnya bro Kadang kan Tiap universitas ada beda-beda lah Prosedur persyaratan untuk apply Degrinya Iya Emang salah satu Yang diminta biasanya sih Ada yang rekomendasi gitu Lu daftar ke internet gitu Terus abis itu Kenapa lu kok si Hopkins ini lu Ini kan Iya kebetulan emang Yang Keterimanya ada beberapa sih Yang paling baik Salah satunya ya ini Di Hopkins Oh gitu Kayak interview Terus apa gitu Lu masukin application gitu aja Cuman application aja sih bro Jadi gak ada interview segala macem Dia biasanya Basenya dari S1 kita Misalnya degree S1 kan ada ininya Ada certificate degree Sama nilainya lah gitu Nilai dari S1 Habis itu ada Rekomendasi Rekomendasi itu Biasanya mereka minta dari Inilah pembimbing Pembimbing dari S1 Dari S1 diapa Habis itu Kalau misalnya Ada yang temen-temen Sudah pernah bekerja Paling-tah ada yang dari Inilah Apa ya Yang atasannya yang Oh gitu Tempat temen-temen Pernah bekerja di bangga Itu minta atasannya juga bisa Untuk Menjadikan Rekomendasi Tapi artinya Kalau orang yang Mau Ngikutin Kayak jalan Artinya Dia itu Mesti Gak ada Dependent Maksudnya Gak punya anak Gak punya istri Karena Lu harus Resign kerja Terus Tiba-tiba Lu harus Masuk sini Lu Ke ini gitu Ya Terus lu Nih Lu Biasiswa Biaya mandiri Kalau aku Kemarin Rencananya Enggak ada Biasiswa Memang Rencana Mau Biaya Sendiri Cuman Keculan Kalau Paling Hopkins Dapat Inilah Stipen Stipen Stimulus Hitungannya Jadi Aku bisa Dapat Apa ya Namanya Biaya Kuliahnya Itu Hanya 50% Gimana Cara Itu Itu Tergantung Dari Aplikasi Aplikasi Kita Si Bro Jadi Dia Nilai Dari Aplikasi Kita Kalau Misalnya Kita Apa ya Sebetulnya Memang ada Programnya Dulu Di Programnya Di Universitas Itu Dan Keterima Gitu Jadinya Udahlah Diikut Latu Nih Kayak Misalnya Kalau Yang pengen Kesana Kalo Kayak Bayangannya Gitu Itu Kira Ngeluarin Berapa Itu Sampai Abis Tergantung Bro Ya Banyak Universitas Memang Biasanya Biayanya Beda Beda Dan Juga Itu Kalo Misalnya Hitungan Biaya Di Website Universitas Biasanya Ada Masing-masing Bandingin Sama Kalo Misalnya Di 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 Texas Biayanya Lebih murah Gitu 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 Pertanyaan Pertanyaan Paling Mus Lihat Mus Lihat Nih Abis Itu Bisa Dekat Visa Gimana Ceritanya Ya Ini Bro Yang Nge-play Nge-play Jangan Emang Disini Nah Terus Tapi Karena Kalau Di Amerika Kan Jadi Ada Hitungannya Itu Ada Ada Internship Itu Kalo Misalnya Lagi Liburan Camer Itu Kita Bisa Nge-apply Internship Dengan Visa Tersendiri Jadi Beda Jadi Visa F1 Tapi Boleh Bekerja Di Perusahaan Amerika Tapi Itu Cuma Untuk Beberapa Bulan Misalnya Terbatas Dua Bisa Sampai Mungkin Paling Mentok Enam Itu Jadi Lo F1 Terus Kerja 6 Bulan Habis Itu Habis Itu Ada Lagi Yang Satu Lagi Itu Namanya VTO Itu Setelah Selesai Kuliah Jadi Tergantung Sama Jurusannya Kalau Misalnya Juarasanya Termasuk Yang Amerika Itu Namanya Stems Itu Saja Lagi Singkatannya Apa Tapi Itu Masalah Ada Sains Teknologi Itu Bisa Di Bisa Di Bisa Nge-apply Di Amerika Untuk Dengan Status Visa Pelajar Jadi Perusahaan Amerika Tanpa H1B Tanpa H1B Belum H1B Tapi Status Terus Mas F1 Oke Itu Bisa Nge-apply Nah Setelah Dari S1B Terselah F1 6 bulan Lu harus Transfer Jadi S1B Kalau Di PTO Itu Malah Lebih Lama Itu Jadi Kalau Nggak Salah PTO 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 Bisa Berlaku Sampai Satu Tahun Jadi Satu Tahun Status Masih Visa Pelajar Tapi Bisa Bekerja Pusat Amerika Dan Setahun Itu Bisa Dipertanjang Sampai Mungkin 36 Bulan Mungkin Sekitar Hampir Tiga Tahunan Pakai Status Visa Pelajar Nah Setelah Dalam Perjalanan Visa Pelajar Itu Kalau Misalnya Sudah Dapat Pekerjaan Di Mendingan Nih Kalau Sampai Dia Pengen Amerikan Bro Mendingan Dia Kaya Step Dia Itu Guliah Terus Dapatin F1 Terus Terus Dibandingin Dia Kerja Di Indonesia Terus Habis Itu Dia Langsung Kerjakan Di Amerika Kira Kira Peluang Gedean Mana Kira Kira Kalau Peluang Ya Susah Ya Maksudnya Beda Beda Sendiri Masalah Peluang Dan Juga Beda Beda Ini Beda Garis Tangan Gak ada Yang Bisa Nentuin Ngasib Gimana Belum Tentu Juga Kalau Kuliah Di Bisa Dapat Pekerjaannya Lebih Baik Dibanding Sama Orang Yang Di Indonesia Yang Sudah Pekerja Di Indonesia Terus Oke Tetapi Kalau Kuliah Yang Bisa Sekolah Di Sini Masih Ada Kemungkinan Lah Lebih Ada Kemungkinan Gitu Karena Terkadang Memang Perusahaan Perusahaan Disini Mereka Kalau Misalnya Menginterview Memang Lebih Mengutamakan Orang Yang Ada Disini Jadi Kalau Mencari Tenaga Kerja Tergantung Perusahaan Karena Kalau Perusahaannya Agak Bagus Kita Kita Ini Diterbangkan Ke Headquarter Mereka Walaupun Kita Masih Sekolah Lagi Cari Kerja Mereka Tertarik Kita Lulus Dari Phone Interview Jadi Kita Diterbangkan Jadi Kemarin Aku Sempat Beberapa Kali Juga Ke Beri Ria Sini Oke Masih Guli Untuk Interview Perusahaan Mereka Lebih Cari Apa Mungkin Gara 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 Itu Dulu Waktu Di Indonesia Ketak Kerja Lalu Lu Punya Peralaman Itu Artinya Lu Kan Gak Ijo Ijo Banget Lu Lulus Kuliah Lu Lalu Kerja Itu Mengaruh Gak Atau Langsung Terjun Aja Lu Dari Satu Kuliah Sini Atau Mendingan Lu Kerja Dulu Enggak Juga Maksudnya Tergantung Kitanya Mereka Kalau Melihat Tidak Begitu Melihat Masalah Pengalaman Di Indonesia Tapi Bagaimana Kita Menanggapi Interviewnya Mereka Apakah Kita Bisa Lulus Dari situ Apakah Tergantung Interviewnya Kadang Ada Yang Disini Lebih Jadi Tidak Ada Yang Nanya Kamu Kita Bukan Dulu Bagaimana Tergantung Tidak Ini Oke Kalau Disini Interviewnya Lebih ke Teknik Jadi Or Bisa Tidak Kamu Mereka Memecahkan Masalah Seperti Ini Apa Yang Akan Kamu Nguruti Paki Gitu Apa Yang Mengetes Seperti Kita Dibankokan Pengalaman Jadi Artinya Lu Dulu D Juga Ini Misalnya Lu Ngomong Aku Pengalaman Ini 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 Ternyata Mereka Disuruh Apa Gitu Gak Misalnya Disini Juga Salah Satu Apa Ya Tes Mereka Disuruh Programming Interview Kamu Harus Menyelesaikan Sama Sama Dan Juga Menyelesaikannya Dalam Untuk Kode 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 Menyelesaikannya Dalam Waktu Interview Bisa Bisa Jadi Coba Kita Samari Dari Awal Kita Kita Samari Jadi Kalau Tadi Utang Artinya Kalau Kita S2 Kita Tukol Ini Amerika Kita Tukol Ini Tadi Kan Step Lutuh Mungkin Teman-teman Bisa Ngikutin Step Lutuh Ini Nah Jadi Satu Kuliah Dulu Di Indonesia Abis Kuliah Di Indonesia Langsung Cari Lutuh Amerika Terserah Apapun Itu Mau Sip Mau Bayar Sendiri Mau Terserah Terus Lutuh Bisa Dapat Informasi Ntar Websitenya Tua Abis Dari Lutuh Lulus Dapat F1 Visa Lutuh Dapat F1 Visa Terus Lutuh Apply Lutuh Punya Jatah Lutuh 6 Bulan Lebih Kalau Sudah Pekerjaan F1 Itu Bisanya Ya Pertama 12 Bulan Tapi Bisa Diperpanjang Kalau Urusannya Masih Belum Bersuari Bisa Nampai 36 Bulannya Dalam Hicap Pelajar Benar Benar Jadi Artinya Itu Kelebihannya Bro Dibanding Lu Jadi Langsung Lu Pergi S1 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 Lu Di sini Lu Langsung Di tempat Terus Lu Sudah Ada Visa Yang Lu Pegang Jadi Lu Bisa Cari Kerja Itu Lebih Low Itu Bro Ya Dan Juga Untuk F1 Hitungannya Agak Berbeda Dengan H1 Kalau H1 Misalnya Kita Tidak Ada Pekerjaan Itu Kita Keluar Dan Amerika Langsung Kalau Di F1 Kita Ada Tenggang Waktu Tenggang Waktu Sekitar Mungkin Tiga Bulanan Itu Untuk Mencari Kerjaan Itu Bisa Lebih Enak Jadi Misalnya Kalau Pekerjaan Pertama Tidak Tidak Begitu Serap Kerjaan Selanjutnya Yang Perusahaan Yang Lain Dan Itu Masih Ada Waktu Tiga Bulan Antara Satu Pekerjaan Yang Pekerjaan Yang Lain Mantap Terima 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 Sampai Kita harus kayak gini bro, kalau selesai bro. Satu, dua, tiga.